Tenggat waktu pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 resmi ditutup pada selasa tanggal 2 Januari. Lantas, siapa dua pemain timnas Indonesia yang dicoret? Saat ini timnas Indonesia masih berada di Turki dalam rangka pemusatan latihan sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Pada tahap akhir ini, skuad Garuda sudah menjalani uji tanding dengan Libya. Sebelumnya Sintayong memboyong 28 pemain timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan atau training center di Turki mulai tanggal 21 Desember 2023. Dari 28 pemain yang dibawa Sintayong ke TC di Turki akan ada dua yang bakal dicoret karena peserta Piala Asia hanya diperbolehkan mendaftarkan 26 pemain. Setelah menjalani serangkaian latihan dan laga uji coba di Turki, Sintayong harus sudah menetapkan pemain yang akan didaftarkan ke AFC. Hingga saat ini PSSI belum mengumumkan secara resmi 26 pemain yang sudah didaftarkan. Artinya, belum dapat dipastikan siapa yang akan dipulangkan ke Indonesia. Meski demikian, Sintayong diprediksi mencoret Hoki Caraka dan Arhan Fikri. Dua pemain muda berbakat ini kemungkinan masih belum cukup matang untuk bersaing dengan pemain lainnya. Sebagai target man, Hoki memang punya insting gol yang cukup baik. Namun, ia masih kalah bersaing dengan para pemain depan yang lebih senior. Saat ini Sintayong lebih sering mengandalkan Dimas Derajat dan Rafael Struik. Sedangkan dilapis Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan. Sementara Arhan juga berpeluang dicoret karena minim jam terbang di timnas senior. Ia kemungkinan masih kalah bersaing dengan Mark Klok, Adam Alis, Ricky Kambuaya, dan Ivar Jenner. Pelatih Sintayong menyebut akan mengumumkan dua pemain yang dicoret setelah timnas Indonesia melawan Iran pada tanggal 9 Januari mendatang. Usai kalah dari Libya pada selasa tanggal 2 Januari Rizky Rido dan kawan-kawan bakal kembali bertemu skuad Ksatria Mesopotamia pada Jumat, tanggal 5 Januari. Timnas Indonesia kalah dengan skor 0-4 saat melawan Libya. Selasa tanggal 2 Januari. Laga tersebut jadi uji coba pertama skuad Garuda Jelang Piala Asia 2023. Sintayong terlihat berusaha untuk memainkan hampir semua pemainnya di laga ini. Dia bahkan melakukan 11 pergantian di babak kedua dan hanya menyisakan Syahrul Trisna yang tampil selama 90 menit. Sementara tim lawan hanya mengganti 4 pemain. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong menjelaskan, pemain yang hadir di pemusatan latihan skuad Garuda tidak bersamaan. Bahkan, Justin Hübner jadi nama terakhir yang merapat jelang pertandingan. Mereka juga lebih fokus latihan fisik sebelum pertandingan melawan Libya. Memang para pemain begitu datang ke Turki, tidak bersamaan. Sampai satu hari sebelum pertandingan kemarin kita memang fokus latihan fisik, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa dia tidak terlalu memikirkan tentang hasil laga perdana melawan Libya. Meski hasilnya mengecewakan, laga tersebut hanya bertujuan untuk melihat perkembangan kondisi pemain sebelum Piala Asia 2023. Dia juga meminta fans skuad Garuda tidak khawatir terkait hasil pertandingan. Jadi memang tidak berikan arti apa-apa pertandingan kemarin. Hanya mau mengecek saja kondisi para pemain seperti apa tanpa melihat skor pertandingan kemarin. Memang para fans sepak bola kecewa karena kita kalah dengan Libya dengan skor 4-0, tegasnya. Skuad Garuda akan kembali fokus mempersiapkan tim untuk bertarung ke Piala Asia nanti. Pada laga kedua melawan Libya yang digelar pada tanggal 5 Januari nanti, Sintayong akan menurunkan tim terbaiknya. Mulai saat itu mereka akan fokus aspek taktikal untuk tampil di turnamen bergengsi di kanca Asia tersebut. Mulai dari hari ini kita akan fokus pertandingan di tanggal 5 dan 9. Segala sesuatunya karena kita fokus ke pertandingan Piala Asia tanggal 15. Jadi para fans tidak perlu khawatir kekalahan kemarin, pungkasnya. Diserang netizen setelah debut untuk timnas ini. Indonesia, Justin Hupner minta maaf. Sintayong menjelaskan bahwa dia yang memutuskan Justin Hupner bermain di laga tersebut. Namun, dia sudah berkomunikasi dengan pemain Wolverhampton Wandere FC tersebut. Justin menilai dia hanya bisa bermain selama 45 menit karena baru bergabung dengan timnas. Untuk Justin memang langsung bertanding. Memang Justin sudah mengikuti latihan di tim sebelumnya. Dia bicara bisa bermain 45 menit, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa hasil melawan Libya tidak perlu dipikirkan serius. Menurutnya, laga tersebut hanya untuk melihat kesiapan pemain jelang Piala Asia 2023. Bahkan, beberapa nama tidak tampil di posisi aslinya karena hanya untuk memberikan menit bermain. Tidak usah anggap pertandingan ini penting untuk skor, menang kalah tidak terlalu penting, tegasnya. Walaupun Hupner melakukan blunder yang cukup fatal namun Sintayong menilai performa pemain Wolverhampton Wandere FC ini cukup baik. Seperti diketahui, Justin mendapatkan banyak serangan di media sosial karena melakukan blunder di laga perdana. Sintayong berharap netizen bisa menahan diri karena dia hanya mencoba pemainnya di laga tersebut. Secara keseluruhan dia menilai bahwa Kapten Wolves U21 tersebut bermain sangat baik. Jadi memainkan Justin juga seperti pemain lain. Untuk mengecek fisiknya juga dan dia juga dapat bermain 45 menit. Saya mencoba Justin bisa bermain juga dengan pemain timnas. Meski melakukan kesalahan, dia sangat baik, pungkasnya. Sintayong tidak mau terlalu serius soal kekalahan yang diterima timnas Indonesia atas Libya. Hal ini dikarenakan laga yang dijalani skuad Garuda hanya untuk mengukur kesiapan para pemain. Selain itu Sintayong juga memanfaatkan laga tersebut sebagai eksperimen agar mendapatkan formula baru untuk skuad Garuda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.